Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Hingga pekan ke-2 September penyaluran anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN sudah mencapai 34% dari total anggaran yang disediakan sebesar 695,2 triliun rupiah. Klaser dukungan untuk UMKM mencatat serapan tertinggi dari 6 klaster program PEN. Usai rapat terbatas dengan Presiden, di hari Senin, Mengko Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga PEN menjelaskan serapan anggaran untuk UMKM sudah mencapai 112,87 triliun rupiah atau 91,43% dari pagu sebesar 123,46 triliun rupiah disusul program perlindungan sosial yang sudah mencapai 128 triliun dari pagu sebesar 203,9 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran untuk kesehatan sebesar 27,66 triliun rupiah atau 31,6% dari total anggaran kesehatan sebesar 87,5 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.